Inilah salah satu spanduk yang dipublikasikan oleh Partai Nasional Demokrat Kabupaten Gersik dengan tag lainnya Manut Kiai siap menangkan Gusyani Dadi Bupati Sebagai mana kita maklumi bersama saat ini di Kabupaten Gersik sedang mempersiapkan bakal calon bupati yang akan diusung pada Pemilukada 9 Desember 2020 yang akan datang Salah satu tokoh Partai Politik yang sangat populer saat ini yang didukung oleh lintas kekuatan partai politik yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gersik Dalam hal ini adalah Gusyani atau nama lengkapnya Haji Fandi Ahmad Jani SA yang saat ini menjabat sebagai ketua di BRD Kabupaten Gersik Haji Fandi Ahmad Jani SA adalah kader PKB yang saat ini mendapat dukungan penuh dari lintas peraksi yang terdiri dari Partai Golongan Karya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Partai Nasional Demokrat Partai Persatuan Pembangunan Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional dan tentunya rumah Fandi Ahmad Jani sendiri yang merupakan peraksi terbesar yang memiliki 13 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gersik juga mengusung dirinya sebagai bakal calon bupati Kabupaten Gersik yang akan datang nama Ahmad Jani akhir-akhir ini hampir selalu muncul di media media masa cetak maupun media online Sepanduk dan Baliho juga oleh lintas partai dipasang di berbagai titik-titik strategis di Kabupaten Gersik hadirnya tokoh muda partai kebangkitan bangsa ini menjadi harapan masyarakat Gersik untuk membawa kota Gersik Kabupaten Gersik menuju perubahan Gersik baru Fahmi Ambrusi Rumah Banjar melaporkan terima kasih terima kasih